Pandemi yang telah berlangsung selama lebih dari 8 bulan juga menimbulkan tantangan berat bagi dunia pendidikan. Untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah, mulai 16 Maret 2020, pemerintah mengeluarkan kebijakan agar sekolah menerapkan metode pembelajaran jarak jauh. Selama proses pembelajaran jarak jauh diterapkan, KPAI sudah menerima hampir 800 pengaduan. Pada fase pertama, tercatat ada 246 pengaduan yang mengeluhkan bahwa saat PJJ, guru hanya memberikan tugas sehingga banyak murid yang menjadi stres. Seiring berjalannya waktu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat ketentuan terkait PJJ. Salah satunya sebenarnya adalah bimbingan atau pedoman dalam melakukan pembelajaran jarak jauh, yaitu pada Surat Edaran Sesjen nomor 15 tahun 2020. Nah, dari hasil pengawasan KPAI di lapangan, kalau KPAI kan lebih ke lapangan nih ya datanya gitu. Nah, dari 46 sekolah yang kami datangi, di 19 kabupaten kota di Indonesia, hasilnya memang Sesjen, Serat Edaran Sesjen ini nyaris tidak dipahami daerah, tidak sampai ke daerah. Dan jadi petunjuk belajar jarak jauhnya belum berubah. Nah, jadi prinsipnya PJJ sampai fase 2 ya Mbak Citra, masih berat bagi anak-anak. Berbagai dukungan pun diberikan pemerintah dalam upaya memudahkan siswa dalam melakukan PJJ, seperti memberikan fasilitas kuota internet gratis agar siswa bisa mengikuti proses PJJ. Saat ini, PJJ dibagi menjadi dua cara, daring dan luring. Dalam PJJ daring, siswa dan guru bisa melakukan interaksi saling bertanya-jawab jika ada materi pembelajaran yang dirasa sulit. Sedangkan pada luring, tidak ada interaksi di dalamnya, guru hanya memberikan soal dan materi pembelajaran, dan siswa mengerjakan tanpa bimbingan langsung dari guru. Berbagai tantangan pun dialami selama proses PJJ. Seperti kurangnya keterlibatan guru dalam membimbing siswa saat PJJ, tidak memiliki gadget pendukung PJJ, tidak memiliki kuota internet, hingga kurangnya keterlibatan orang tua dalam membimbing anak saat belajar di rumah. Sebenarnya PJJ ini, begitu kita belajar jarak jauh sekarang, pemerintah memberi kebijakan, Sesungguhnya ini juga bukan barang baru bahwa ada disparitas, kesenjangan kemampuan digital dari masyarakat kita, dari Jawa-luar Jawa, Jawa kemudian dengan desa, dengan kota, bahkan juga dengan anak. Jadi kalau dari data KPI, dua kali kami melakukan survei, semua menunjukkan anak-anak yang menengah ke bawah, apalagi miskin, itu tidak terlayani sebenarnya dengan PJJ. Sementara anak-anak yang kelas menengah atas dan apalagi kaya yang punya segalanya, sebenarnya mereka terlayani. Kita juga tidak ingin ada lost learning. Di situ terjadi hilangnya proses pembelajaran pada anak-anak kita. Sehingga ini menjadi pemikiran kita semua, dan ini kita harus bersinergi. Dan apa yang disampaikan tadi oleh Bu Retno, itu kita juga berpikir nih sama-sama ya, barangkali. Mal saja dibuka, bioskop dibuka gitu. Kenapa enggak kok sekolah ini itu gitu ya. Tetapi untuk ke depan, memang kita harus ingatkan bahwa proses pembelajaran ini, kalau untuk anak tingkat dasar itu agak kesulitan, kalau dengan online itu. Tetapi untuk yang di level atas itu, dia mungkin bisa penyesuaian-penyesuaian. Diharapkan awal tahun 2021 mendatang, sekolah bisa kembali dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sehingga para siswa bisa kembali bersekolah, melakukan pembelajaran tatap muka, dan mengejar ketertinggalan pendidikan akibat pandemi COVID-19. Christine Hutapea, Tim Liputan, DI TV.